Terima kasih. Terima kasih, Coach. Itu salah satu opsi, kan? Salah satu opsi kalau mau membangun sepak bola, Indonesia menjadi lebih berprestasi, lebih baik. Tapi itu nggak akan ada artinya kalau fondasinya, kompetisinya tidak dikelodal dengan baik. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak kita mendapatkan pemain-pemain lokal berkualitas kalau jumlah pemain asing sebanyak yang sekarang? Hah? Bisa nggak? Saya mau tanya. 5 plus 1 kan sekarang? 5 plus 1 berarti pemain lokal kita hanya? 5. Hanya 4? Karena ada satu yang usia muda. Ya, usia muda oke. Itu menurut saya terobosan lah. Memberikan kesempatan kepada pemain muda kita. Tapi buat saya, bisa jadi ke depan akan semakin banyak ini pemain-pemain diaspora untuk masuk ke dalam tim nasional. Karena memang siapapun pelatih tim nasional, nantinya akan berpikir, kalau saya mau cari pemain nasional di mana, kalau jumlah pemain di liga kita, itu hanya 5, ya 5 ya? Hanya 5 saja jatah untuk pemain lokal itu. Bisa sekarang lihat? 6 itu posisinya mana saja? Kita bersyukur itu dapat Ramadan Sananta sekarang. Dapat Ramadan Sananta. Kira-kira dengan 5 yang, dengan, 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 eee, formulasi, eee, 5 plus 1 asing ini, 2-3 tahun, kita dapat lagi enggak Ramadan Sananta yang lain? Hah? Pemain tengah lagi. Coba. Tinggal kali-kali aja lah. Berapa klub liga sekarang? 18? 18? 18 kali 5? Hah? 90 terus 18 kali 6? 108? 108, kita berikan kesempatan, 108 kepada pemain asing, sementara kita membangun sepak bola, saya enggak tahu dasar pertimbangan apa lagi. Dan sekarang Liga 2 juga mesti pakai pemain asing lagi. Hah? Liga 2 pemain asing. Jadi, keprihatinan kita untuk mendapatkan pemain-pemain lokal yang berkualitas tidak didukung dengan regulasi yang memberikan ruang kepada pemain-pemain lokal kita untuk tampil di kompetisi. Kompetisi. Liga 1, ketika masih siapa? Roger Mila, Roger Kempes. Itu pemain-pemain top dunia. Tapi kita punya banyak pemain-pemain lokal yang bagus waktu itu. Ada Ferry Sandri, ada Gelandang, ada Inyong Lombulan. Semua masih ada. Ada Robbie Darwish, ada Ferrell. Sekarang, dari lima itu, belakang, sekarang udah mulai. Keeper, belakang, dua center back, Gelandang bertahan, striker. Akhirnya sayap. Indonesia itu dapatnya yang sayap-sayap aja. Chicken me. Iya enggak? Nah, dengan cara ini, kita mau bangun sepak bola kita ke depan itu. Ya pasti, pasti akan banyak lagi. Satu-satunya jalan, enggak ada di sini, ya cari keluar. Sah-sah saja. Apalagi yang memang mereka punya darah Indonesia. Yang jangan lagi yang enggak punya darah Indonesia, terus enggak ada riwayat, enggak ada setetes pun darah Indonesia, terus jadi enggak. itu ya, nah, sama-sama lah kita lihat ya, sama-sama kita lihat, benar-benar kita bisa hidup lebih lama lagi. Berapa banyak pemain lokal kita, yang akan jadi pemain tim nasional, kalau regulasi ini, tetap seperti ini. Saya mau tanya. Oke, cukup. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. dan jangan lupa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.